Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Izin bertanya Begini Ustadz, saya umur 16 tahun Ayah saya orangnya suka mabuk-mabukan Dan main judi Duit hasil main judi itu diberikan kepada ibu saya Dan dibelikan kebutuhan makan Jadi saya sekeluarga mau tidak mau memakan uang itu Karena dari anggota keluarga saya Belum ada yang bisa menghasilkan uang sendiri Sedangkan jika kita memakan uang itu Hidayah atau rahmat sulit sampai di keluarga Pernah sekali ibu saya membeli Al-Quran Tapi saya tidak tahu apakah uang yang dipakai dari ayah saya Atau tidak Tetapi Al-Quran tersebut saya baca sampai sekarang Pertanyaannya Bagaimana jika kami sekeluarga memakan uang tersebut Sedangkan kami tidak bisa mencari uang sendiri Apakah Al-Quran yang saya baca Tetap menghasilkan pahala atau tidak Karena dibeli menggunakan uang hasil judi ayah saya Terima kasih Ustadz Baik Saya ingin bacakan dulu Hadis Nabi SAW Dan bagi teman-teman yang Mengaji Kumpulan hadis dasarnya Ada 42 hadis yang dikumpulkan tentang pokok-pokok agama Oleh Al-Imam An-Nawawi Dibeli nama Al-Arba'in Kisaran 40-an Di antara kumpulan itu Ada Mengutip kalimat Nabi SAW Yang menyebutkan Tentang seorang lelaki Thumma dhakar rajula Nabi mengisahkan seorang lelaki Yutilus safara Yang menempuh perjalanan panjang Ash'atha aghbara Sampai ia Terkena debu Jadi Dulu kan belum ada mobil seperti kita sekarang Jadi ini menunjukkan dia melakukan perjalanan panjang Ya sehingga sudah berdebu gitu wajahnya Kemudian Dia mengangkat tangannya ke wangit Dan dia mulai membuka doanya dengan menyebut Tiga perbuatan ini Seharusnya cepat mengabulkan doa Karena memenuhi tiga unsur cepatnya doa dikabulkan Satu Doa yang dipanjatkan dalam perjalanan jauh Itu cepat dikabulkan oleh Allah SWT Apalagi perjalanan menuju tempat yang baik Untuk mengerjakan perbuatan baik Misal Umrah Haji di pesawat Banyak berdoa Banyak tobat Perjalanan ke madris ilmu Banyak berdoa Itu cepat dikabulkan Bahkan khusus untuk madris ilmu itu Langsung ada hadithnya Di Ibnu Majah itu Ya nomor hadith 233 Ya dari sahabat Abu Darda Ya Nabi SAW menyampaikan Man salaka tariqan yaltamisuh fihi ilmas Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Ya Wa innal malaikata la tadaw ajni hataha Ridhan di talibil ilmi Ya Seorang yang menempuh perjalanan Untuk menuntut pengetahuan Walaupun sedikit Itu akan dihitung oleh Allah Untuk memudahkan langkah ia ke surga Dan kalau penuntut ilmu ini mengetahui Sejak dia mulai berangkat Malaikat membentangkan sayapnya Memberikan ridha kepadanya Di antara makna ridha itu Adalah mengaminkan doanya Ya Bahkan Hatta lahitana latifil bihar Sampai Ikan-ikan yang di laut itu Itu pun memohonkan ampunan Kalau kita mengetahui Hadith selesai Ya jadi ini perjalanan panjang Yang kedua Hadith tentang mengangkat tangan Seperti ini Ya Jadi Semakin Kita ingin memohon Mengangkat tangan Jadi menyatukan seperti ini Dua Ya Begini ya Nanti kalau semakin tinggi lagi Seperti istisqa Ini semakin tinggi Nah ini Ada hadith mengatakan Ketika seorang mengangkat tangan Itu doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Dibandingkan dengan yang diam Ya Inna allaha hayyun karimun Ya Sungguh Allah itu Punya sifat malu yang dalam Dan sangat mulia Dan akan merasa malu Jika seorang hamba mengangkat tangannya Dengan berdoa Lantas tidak mengabulkannya Ini kalimat ini muncul dari Nabi Ketika seorang bertanya begini Ya Rasulullah Kalau saya mengangkat tangan berdoa Dikabulkan gak? Ya Terus kata Nabi begini Bagaimana kalau ada diantaramu Meminta kepadamu dengan mengangkat tangannya Kira-kira bagaimana? Ya Saya minta Pak tolong pak Tolong pak Kata orang tadi Sahabat tadi Ya saya malu kalau gak ngasih Maka kata Nabi Allah punya sifat maha malu Dan lebih mulia Maka akan sangat merasa lebih malu Kalau ada hamba bermohon Tapi gak diberikan Dengan mengangkat tangan gak diberikan Dua Tiga Al-Asma'ul-Husnah Orang yang berdoa dengan memulai Al-Asma'ul-Husnah Akan lebih cepat dikabulkan doanya Dibandingkan dengan yang tidak menyebutkannya Bahkan ini perintah Ya Di Quran surah ke-17 Ayat 110 Qulid Allah Awid Ur-Rahman Ayyamma tadau Falahul-Asma'ul-Husnah Kalau engkau punya permohonan Sebut nama Allah Atau sebut namanya Ar-Rahman Atau bahkan Pilih diantara nama Allah yang terbaik Sesuai dengan kebutuhan kita Butuh rizki Sebut Ya Allah Ya Razak Butuh ilmu Mau belajar Ya Allah Ya Al-Alim Kita baca kan Nabi Zakaria Membaca bermohon kepada Allah Dengan menyebutkan dulu Nama Al-Asma'ul-Husnah Binta keturunan Padahal divonis Beliau sudah sepuh Rambut memutih Fisik letih Isteri Maaf divonis secara klinis Mandul Dan menofus Memohon kepada Allah Diabadikan di Quran surah ketiga Ayat 38 Huna li kada'a Zakaria Rabbah Kala Rabbi Huna li kada'a Zakaria Rabbah Kala Rabbi Habli Bila dunka Zuriya Tamtaiba Di mihrabnya Nabi Zakaria Berdoa kepada Allah Mengatakan Rabbi Habli Mereka ta'al wahhab Pemberi tanpa batas Ya Allah Mereka mengatakan Aku punya keterbatasan Mohon Engkau yang merawatku Yang tahu kebutuhanku Engkau memberi tanpa batas Maka tunjukkan kepada mereka Dengan sifat yang tak ada batasnya Anugerahkan Hamba Keterudan Dikabulkan Inna Kesami'un Doa Orang tadi Melakukan ketiganya Nempuh jalan jauh Mengangkat tangan Dan menyebut Allah Semua'ul Husna Harusnya Tiga kali lebih cepat Dikabulkan dari orang biasa Apa jawab nabi? Anna Mat'amu haram Makanannya haram Mashrabu haram Minumannya haram Malbasu haram Pakaiannya haram Waghudhiyam ya haramin Dan dia mendapatkan pokok-pokok hidup yang haram Pelengkapan hidupnya haram Jadi Begini Kalau biasanya Kalau kita mau minum ada gelas ya Ini anggap aja gelas ya Kita mau minum Jadi kalau seorang berbuat dosa Menggunakannya haram Dari makan haram Segala haram Ini Gelasnya ketutup Begini Kalau ketutup Semakin banyak yang haramnya Semakin keras tutupnya Kalau ketutup seperti ini Bukankah kita mau masukkan apa aja Susah begini Jadi bukan Allah Tidak mengabulkan doanya Cuma karena ketutup begini Mentah Sedangkan sifat doa itu Kalau dimintakan Pasti dikabul Ini ada di Quran surah kedua Ayat 186 Muhammad sampaikan pada hambaku Kalau mereka mencari-cari aku Katakan gak usah dicari aku dekat Saya tanya Apa motif hamba kalau nyari Allah Cuma dua Kalau gak tobat Mau minta doa Gak pernah begitu Umumnya demikian Kalau dia mencari Allah itu Kalau bukan karena ingin tobat Ingin minta sesuatu Karena itu langsung dijawab oleh Allah Di kalimat berikutnya Uji buda' wa tadda'i idha da'an Sampai kapanpun hambaku berdoa kepada aku Pasti aku kabulkan Kalau bukan sekarang Nanti saat dia siap Atau aku ganti Dengan apa yang dia butuhkan Dengan apa yang dia inginkan Cuma saat Allah ingin mengabulkan Diberikan Tadi tertutup oleh maksiat terhalang begini Ini kan Ini ada longgar begini Terbuka begini Ini kita bisa masukkan apa aja Ini sini Tapi kalau kita tutup begini Kita masukkan pun kan balik lagi Ya Nah ini problemnya apa Yang haram tadi Nah maka Mohon maaf Doa saja Sulit terkabul Maka bagaimana kemudian Itu bisa mendapatkan Penilaian baik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dari sumber-sumber yang haram Maka muncullah Kalimat Nabi s.a.w. Allah itu Maha baik Maha suci Tidak menerima Satu amalan Kecuali dari yang Yang suci Karena itu orang korupsi Misalnya dipakai nyumbang masjid Nah Gak ada nilai Insya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah terkait dengan yang tadi Bagaimana statusnya ustaz Bapak saya Judi Pemabuk Sebelum kita sampai kepada hukum Kita sampai kepada fikir dakwah dulu Nah kadang-kadang fikir dakwah Pendekatan fikir dakwah Itu lebih diutamakan Dibandingkan fikir Fikir Ibadah Atau fikir-fikir Mu'amalah Baik Buka Quran surah ke-16 Ayat 125 Disitu Allah menyampaikan Udo'al ila sabili rabbika bilhikma Wal ma'idvatil hasanah Wa jadilhum billati Hia ahsan Jika ada orang belum paham Tentang hukum-hukum Allah Yang bisa berdampak buruk Bagi kehidupannya Kalau ia melanggar yang haram Atau hukum-hukum yang lain Maka terangkan Ajak dia Udo'ah Ajak dia Pertama dengan cara hikmah Nasihat disimpan dulu Debat disimpan dulu Yang muncul hikmah Apa diantara hikmah itu? Sikap bijak Yang meluluhkan hati orang Untuk meninggalkan perbuatan buruk Dan melangkah kepada yang baik Nah sekarang yang kita hadapi ayah Ayah berpilaku kurang baik Bagaimana kemudian bisa mengajak ia Meninggalkan perbuatan buruknya Berpindah kepada yang baik Maka dalam Al-Quran petunjuk pertama disebutkan menggunakan hikmah Bagaimana dalam prakteknya? Ditafsir kemudian di Quran surah ke-17 Al-Isra' Kita bisa buka dari ayat 23 sampai dengan ayat 27 Paling kiri dari tengah sampai ke bawah Allah telah menetapkan Supaya engkau semua Menjadikan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah Tidak yang lainnya Dan berbakti maksimal kepada kedua orang tua Apa diantara bakti yang pertama kali dilakukan? Banyak berdoa Maka mulai dengan doa dulu Saya sarankan adik kita ini Terbanyak solat malam dulu Kalau perlu bangun Di keluarganya Ajak ibunya Ajak kemudian adiknya kalau punya adik Bangun semua tahajud Minta kepada Allah Ya Allah beri petunjuk keluarga kami Ya Allah jauhkan dari yang haram Ya Allah sayangi ayah Ya Allah Ya Allah sayangi ibu Minta dengan suara yang khusyuk Minta dengan keinginan yang khusyuk Ya Kemudian kalau perlu duduk bersama berdoa Baca Quran Mohon ya Allah Minta Sehingga Walaupun gak disebut langsung ayah itu Dengan pekerjaan itu Akan menyentuh kepada kolbunya Kami tidak ingin Ya Allah Ya Allah kami tidak kuat dengan neraka Ya Allah Ya Allah sayangi ayah Ya Allah Jadikan si anak soleh misalnya Mintakan itu Kalau perlu bangun malam dia Sholat misalnya Dekat ayahnya tidur Dia sholat Terus dia minta kepada Allah Dengan kalimat-kalimat tadi Ya Allah sayangi ayah saya Ya Allah Kuatkan ayah saya untuk mencari nafkah Ya Allah Jangan pisahkan kami di akhirat Ya Allah aku ingin jadi anak baik Berbakti bagi ayah Ya Allah Berbakti bagi ibu Minta Itu insya Allah ketika dikerjakan Dengan hikmah demikian Akan ada hunjaman pada jiwanya Yang paling dalam Dan dengan cepat Insya Allah akan meninggalkan Perbuatan yang dimaksudkan Itu fikir da'wah yang dipraktikan dulu Ya Nah ada pun nanti terkait dengan Perjalanannya Maka tawakal kepada Allah Pasti akan dapat bimbingan Allah nanti akan bimbing Dengan jalan yang lebih baik Untuk keluar dari persoalan yang dimaksudkan Sekarang bagaimana statusnya tadi Ya Itu kan dia tidak yakin Tak yakin itu sama dengan ragu Ya Maka kalau ingin keluar Dari keraguan Ambil yang paling yakin Al-yakinu la yuzalu bisyak Yakin Itu pasti akan menepikan keraguan Kalau bacaan Quran Yang ia bacakan Bacaannya benar Ya Tapi kalau benar Mushafnya dari hasil uang judi Dari bapaknya Maka pekerjaan bapaknya haram Untuk menghasilkan itu Ya Jadi kalau status bacaan dia Bacaannya benar Cuman hasil yang dia dapatkan dari situ Ya Didapatkan dari hasil yang Hasil yang haram Jadi bapaknya bermaksiat dari situ Anaknya Dia mendapatkan pahala Dari bacaannya Ya Dari bacaannya Bapaknya berdosa Memberikan Nilai itu Cuman kalau anaknya ridho Dengan pemberiannya itu Maka anak ikut dosa di situ Ya Jadi misal gini Dikasih mushab nih Dia tahu ini Ya Ini mushab benar Tapi dari hasil judi misalnya Dia ridho dengan ini Gambaran ridho Ridho dari hasil dari bapaknya Sedangkan bapaknya berjudi Maka bacaan yang dibacakan Tidak melahirkan pahala Ya Kalau dia terima misalnya Dia dapat nih Dia masih ragu Maka ambil keyakinan Saya yakin Insyaallah yang ini Halal Ya tidak Mungkin masih ada Titik dari bapak saya Tidak membeli yang ini Dari yang haram Insyaallah yang ini halal Baca saja Berpahala dia Ya Walaupun mungkin pada hakikatnya Dia tidak tahu Mungkin ada bagian dari uang itu masuk Maka bacaannya tetap berpahala Bapak yang berdosa di sini Jelas Paham ya Baik Jadi lakukan seperti yang tadi dulu Dan semoga Allah Memberikan jalan keluar yang terbaik Insyaallah Terima kasih Terima kasih